Kecanduan judi online, dua orang supir truk sayur di Kabupaten Cianjur nekat jadi kurir narkoba. Para tersangka dicerak satres narkoba, Pore Cianjur, kalawan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu anu berat na 50 hijigram. Tah YDR Jeng E, dua orang supir truk sayuran, anu nekat bari jadi kurir narkoba. Satu tas dicerak jajaran sat narkoba, Pore Cianjur, di lewak desa Gadau Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pelaku dicerak nalika rajian narkoba di Wongkon Cipanas, petugas curiga karena laku lampa pelaku anuduan turta kebukti nalika dites urin dua nana positif narkoba. Pelaku anuduan diamankan turta nalika digalada di kontrakan nana ke panggi barang bukti mangrupan narkoba jenis sabu-sabu 50 hijigram, timbangan elektrik, jeng plastik obat. Dumasarkana hasil pameriksaan pelaku anuduan te ngejalankan etab bisnis haram na teh kakara opat bulanan. Hasil tina keuntungan ngejual na teh lianti dipake kabutuan sapopoe oge dipake ker judi online. Duanana ngaku ges kecanduan judi online. Salah seorang petugas nandesgen dumasarkana keterangan pelaku anuduan, mimitina eta pelaku anuduan te mengelupa pemake narkoba. Tapi samemen ditawaranku salah seorang kalawan keuntungan anupi kabitahun, pemustungan anak pelaku dua nana teh daik jadi kurir narkoba. Ini gimana bangsa kronologisnya bang? Untuk kronologisnya awal mula kita sudah memaksanakan patroli narkoba, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan, dengan gerak-gerak mencurigakan di salah satu kontrakan di desa Gadok di Pajat. Kemudian setelah kita datangi, kemudian kita geledah dan dilakukan tes urin, hasil tes urin positif, kemudian ditemukanlah barang bukti jenis narkotika jenis sabu-sabu seberat 51 gram. Diken tanggung jawab karena laku lampana pelaku anudwaan keancam hukuman maksimal 20 tahun bui atau paling lila bui seumur hirup. Heri Setiawan, Bandung TV